Pada sebuah planet bernama Rakyat di sistem bintang Dabi, Beta Capricorni, ada bangsa Hashmalim yang terkenal menakutkan. Patriark planet Rakyat adalah Malhazas, ia merupakan makhluk tujuh densitas emanasi kesadaran kosmik yang menguasai konstelasi Capricorn. Malhazas mengemanasikan makhluk enam densitas dengan daya pikirnya. Semuanya adalah makhluk humanoid dengan morfologi yang menakutkan. Satu golongan tubuhnya terbuat dari es, satu golongan tubuhnya dari api, satu golongan tubuhnya diselimuti muatan listrik. Secara kolektif mereka disebut sebagai Hashmalim. Para Hashmalim utamanya hidup di planet Rakyat, namun mereka juga hidup di planet lain di sistem bintang mereka. Dabi atau dalam bahasa lokal disebut Azaz Hulai yang artinya Ibu Azaz, merupakan sistem bintang dengan tujuh planet. Di antaranya, Rakyat, Gerak, Esh, Raam, Gesem, Het-Zafak, dan Afadon. Pada setiap planet terdapat satu Malhazas sebagai Patriark. Penghuni di planet-planet itu juga bervariasi. Ada yang monorasial, duorasial, triorasial, namun sedikit sekali yang polirasial. Planet-planet itu kurang cocok untuk makhluk tiga atau empat densitas. Jadi di sana hanya ada makhluk lima hingga tujuh densitas. Dalam sistem bintang Azaz Hulai, Malhazas di planet Rakyat yang paling tinggi, sehingga para Hashmalim otomatis menjadi representasi utama dari semua Malhazas. Mereka adalah pengawas tertinggi sistem bintang tersebut, jadi tugasnya adalah memastikan keamanan sistem bintang dari masalah internal ataupun eksternal. Hashmalim adalah makhluk tidak bergender, bukan laki-laki atau perempuan. Secara morfologi pun mereka tidak terlihat maskulin atau feminin, mereka netral dan seimbang. Bangsa ini digolongkan dalam spesies makhluk angelic humanoid. Mereka tidak melakukan reproduksi, jadi jumlah mereka selalu tetap. Tidak ada penyakit fisik, penyakit mental, penuaan, atau kematian di planet tersebut. Berkat kemampuan regenerasi dan penyembuhan yang super tinggi, Hashmalim mampu hidup dengan rentang hidup yang sangat panjang, ribuan hingga puluhan ribuan tahun bumi. Meski demikian, mereka memiliki kebebasan untuk memilih seberapa lama mereka hidup dan kapan mereka harus menghentikan proses evolusi dan perjalanan hidup yang dijalani. Tidak pernah ada catatan menyebutkan, bahwa Hashmalim melakukan reinkarnasi. Jadi, ketika mereka menghentikan perjalanan dan proses evolusi mereka, mereka kembali kepada Malhazas. Lalu, untuk menggenapi ruang yang kosong, Malhazas akan mengemanasikan Hashmalim baru sejumlah yang dibutuhkan. Selain bertransisi secara personal, Hashmalim juga bisa bertransisi secara kolektif dan terserap ke dalam Malhazas. Sama halnya dengan para Hashmalim, Malhazas juga mampu hidup selama yang mereka mau. Ketika sudah tiba waktunya, mereka akan bertransisi secara kolektif kembali ke dalam Azaz Hulai, bintang mereka. Lalu, Azaz Hulai akan mengemanasikan Malhazas yang baru, begitu seterusnya. Hashmalim pernah beberapa kali melakukan interaksi dengan peradaban di bumi. Mereka adalah salah satu kelompok yang membantu Dewan Pengawas Peradaban dalam eksekusi peradaban Atlantis bersama bangsa Eina Lyon dari Neptunus. Interaksi lainnya adalah pada zaman Hood, Swaib, dan Lut. Interaksi berupa intervensi itu sama sekali tidak seperti yang disebutkan dalam teks-teks agama. Intervensi tersebut bukan Azaz. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Intervensi dilakukan karena Dewan Pengawas Peradaban telah mengizinkan. Sebab pada zaman-zaman itu terlalu banyak ekstraterestrial negatif yang melakukan walk-in untuk menue energi manusia sehingga membuat kondisi matriks bumi menjadi kacau. Selain banyak ekstraterestrial negatif yang melakukan walk-in, banyak dari mereka yang menyamar sebagai manusia dan berbaur. Mereka melakukan pencucian otak, memanipulasi mentalitas kolektif manusia, penculikan, yang lebih parah ada beberapa golongan yang bertindak layaknya Dewa Dewi dan menuntut pengorbanan manusia untuk disantap darah, daging, dan energinya. Tindakan-tindakan ilegal itu tidak dapat ditolelir. Oleh karena itu Dewan Pengawas Peradaban dan Dewan Galaksi melakukan intervensi melalui bantuan bangsa Hashmalim. Di planet Rakyat, ada sebuah rahasia yang sudah diketahui oleh banyak penghuninya dan mungkin bangsa-bangsa dari sistem bintang tersebut, serta beberapa bangsa di seluruh semesta ini. Planet Rakyat memiliki sebuah bulan yang sebenarnya adalah planet kerdil, cahayanya hitam layaknya bulan di bumi yang sedang gerhana. Nama bulan planet Rakyat adalah Dudel. Di sana terdapat sebuah kota yang dikelilingi kubah besar. Dalam kubah itu ada bangsa Malahim dan Ishim, juga ras lain dari berbagai penjuru yang harus menjalani hukuman. Mereka dikurung dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Tidak ada jalan bagi mereka untuk keluar dari sana. Meskipun itu sebenarnya adalah penjara, namun para tahanan itu masih bisa beraktifitas dengan normal. Hanya saja mereka tidak akan pernah keluar dari kubah dan melihat dunia luar. Mungkin untuk selama-lamanya.